W Finn Halo karena videoикс aplikasi yo yo maksud banget tengah�antara variatif anggap ada video kali ini regarding share gts gunap modpack jdmxdrift disitu banyak banget modnya Oh ya untuk informasi dikit itu adalah update-an dari Modpack di channel kedua gue coy disini juga udah tambahin mod-mod baru kayak rotnya sama grafik skybox dan lain-lain gitu cuy Oh iya buat kalian yang pengguna Android 12 ke bawah itu seharusnya udah aman gitu ya tapi untuk pengguna Android 13 ke atas gua orang tahu ya kalian bisa cek sendiri dan disini tuh juga banyak banget yang dari kalian Bang ini support Android 13 enggak Bang kalian bisa coba sendiri guys kalian tinggal cari aplikasi yang support di device kalian semisalnya support itu bakal bisa dimainin di device kalian gitu cuy Oh iya buat kalian yang HPnya juga mohon maaf sebelumnya HP kentangin itu juga seharusnya udah aman banget ya dikenakan disini tuh gua nggak masangin besor jadi disini untuk GTA nya aman banget gitu cuy dan untuk sesuai sendiri disini tuh gua pisahin yang pakai map drift ama tanpa map drift ya dikenakan beberapa device juga itu nggak bisa pakai kayak mod map drift gitu cuy disini tuh cuman perbedaannya 100mb ya jadi yang pakai map drift 400mb dan yang tanpa map drift itu 300mb dan cuy dan ya disitu sama sekali gua nggak makin da tekstur bangunan cuy disini tuh gua cuman ubah di bagian rowat dan sidowat ya kayak disini juga memasangin mod lampu atau mod lampu jalan gitu cuy jadi disini tuh untuk GTA nya aman banget seharusnya di device kalian yang lumayan low gitu ya dan ya disitu untuk ditanya sendiri gue lebih rekomendasiin buat kalian yang HP nya low device itu pakai yang tanpa map drift ya dikenakan itu juga nggak udah fix beberapa kayak bugnya maupun yang makin map drift sebenarnya gua udah fix semua tapi disini tuh buat yang low device gua saranin enggak usah pakai map drift ada gitu cuy supaya nggak berat gitu cuy jadi aman buat main slow slow kayak gini apalagi semisalnya keren pengen konten tiktok atau dan lain-lain jadi untuk GTA nya itu cukup cocok banget ya ha 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 Hai Hai dan ya disini tuh juga udah pasangin satu mapdrift ya itu juga mapdrift salah satu favorit gua buat ngedrift gitu cuy disini tuh gua bakal coba review full nanti di akhir video ya dan disini untuk mapdriftnya sendiri gua sering banget nambahin mapdrift ini di modpack-modpack gua sebelumnya dikenakan lebih keren aja gitu kalau misalnya pakai mapdrift tema-tema kayak gini ya dan itu juga resolusinya gua pasangin yang paling rendah supaya nggak render gitu cuy dan ya disini ini untuk skyboxnya sendiri gua pasangin skybox ala ala mod MTA gitu ini tuh gua dapet dari temen gua di WhatsApp gua dikirimin kayak gini ya jadi pasangin aja gitu cuy dengan kan ini tuh juga lumayan keren gitu cuy sama teksturnya itu juga nggak nyampe dari satu MB ya jadi ini tuh untuk dibayain skyboxnya itu enggak bakal ngebuat GTA nya itu berat ya dan seperti biasa untuk dibayain skinnya kalau tema-tema mobil gini gua pasangin sekitar 4,8 atau 9 gitu cuy gua lupa itu udah jadi ciri as gua banget kalau misalnya gua buat modpack-modpack tema kayak ginian ya jadi misalnya kalian pengen nambahin sendiri disini tuh juga masih aman banget gitu cuy dengan akan masih banyak slot yang tersisa ya oke selamat menikmati dan ya disini untuk di bagian mode carnya sendiri gue dapat saingin full sound pack ama udah gua fix beberapa yang kayak kalau misalnya kalian pakai ngedrift itu enggak bakal gasruk lagi gitu cuy oh ya untuk disini tuh gue pakaiin handling drift yang lumayan smooth mode ya dan disini untuk di bagian mode kendaraannya gua mix gitu cuy enggak semuanya JDM ya dan disini untuk di bagian mobilnya juga gua pasangin teksturnya ke 512 supaya enggak ngelag di HP kalian ya dan ya total untuk mode kendaraan yang gua pasang pada modpack itu ada sekitar 25 atau 26 gitu lupa juga bisa cek sendiri dan ya disini untuk di bagian akhir videonya gua pengen kalian kalian itu kalian tonton sampai habis gitu supaya kalian enggak marah-marah di kolom komentar Bang cara pasangnya gimana Bang cara downloadnya gimana Bang kan gua udah sedih semua dalam video ini gitu cuy emacara downloadnya gua juga udah pisahin link tutorialnya gitu jadi ya kalian tinggal tonton aja ya dan disini untuk video mungkin sampai sini aja gitu kalian tinggal langsung aja tonton tutorialnya kayak jangan skip-skip supaya kalian bisa main GTA yang gua share gitu cuy oke dan ya pertama-tama disini tuh gua bakal cuman ngajarin kalian cara pasang dari aplikasinya semisalnya kalian udah tahu kalian bisa langsung skip ke tutorial pemasangan file-nya gitu cuy dari sini tuh gua kalian install aja dari aplikasinya kalian bisa download di dalam file download yang gua desain di bawah atau kalian tinggal kayak cari aplikasi yang sesuai di YouTube ama device kalian ya Nah kalau misalnya udah install kalian ikutin tutorial berikut cuy ini supaya Cleo nya terbaca ya Nah kalau udah disini tuh kita langsung aja ke tutorial pemasangan dari filenya gitu cuy Nah kalian tinggal masuk ke dalam file yang gue udah sediain ini itu sebagai contoh pemasangan aja Nah kalian masuk ke Android data nah lalu tempel disini gitu cuy Nah kalau misalnya kalian udah tempel disini atau salin disini gua sering salin aja karena kalau kalian potong itu bakal sering ngebek gitu cuy nah disini tuh kalian tunggu sampai selesai di bagian file testrakannya ya Nah kalau misalnya udah selesai kalian masuk ke dalam file GTA nya cuy nah kalian tinggal klik yang disini ya Nah kalian tinggal masuk ke files kalian tinggal cek txdb nah di dalam txdb ini tuh ada empat file yang harus sekalian riname ya disitu ada GTA 3 GTA in mobile ama txd cuy nah kalian yang riname yang ada dalam sini aja misalnya yang lain itu kalian enggak usah ubah-ubah gitu cuy nah disini tuh kalian tinggal ganti sesuai dengan device kalian atau GPU HP kalian ya disitu semisalnya HP kalian antreno kalian tinggal ganti MP3 dxt kalau misalnya Mali etc kalau power vr ya pvr gitu cuy disitu bakal coba riname dulu ya dan ya semisalnya kalian udah rename atau kalian udah ganti sesuai dengan device kalian atau GPU HP kalian disitu kalian lakukan pengecekan ulang supaya enggak ada kesalahan gitu cuy nah kalau misalnya udah aman kalian tinggal hapus file kinfo bin ini ama file minfo bin ya supaya pas loading di dalam GTA nya itu enggak bakal mental atau nggak bakal foreclose gitu cuy ini tuh udah selesai di bagian cara pemasangannya kalian bisa langsung main gitu cuy dan ya ini tuh cara supaya kok tanya nggak sepil aja dikarenakan GTA gue itu sering banget gua sepiin supaya nggak ngelag gitu cuy nah kalau udah kan kalian tinggal salin file data ini terus kalian cari file GTA yang dari tadi kalian udah pasangnya nah kalian tinggal buka terus file terus data disini tuh kalian tinggal tempel kalau ada opsi kayak gini kalian tinggal ganti aja ini tuh otomatis di bagian penduduk GTA nya bakal rame lagi gitu cuy oke integran gini 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton